Ternyata SKYA GL versi 2.0 itu lebih GG buat bermain game Jum. Kalian cuma bisa rasain SKYA GL versi 2.0 cuma di Magic Tweak versi terbaru Jum. Eh, jangan lupa Jum. Magic Tweak dan Magic VIP sudah update lagi Jum. Ini kan yang kalian tunggu. Tiga kali puasa, tiga kali lebaran Bawajan itu gak makan-makan Jum. Tolong. Eh, maksudnya gak pulang-pulang Jum. Sebenernya di Magic Tweak versi update nantinya ya entah kapan lah. Atau mungkin setelah bumi tak lagi sanggup berputar Jum. Bawajan itu lagi bikin proyek render angel di Android 10 ke atas. Tapi menurut Bawajan render angel ini buat Android 10 ke atas. Jadi biar lebih maksimal itu ternyata sulit juga Jum bikinnya. Kurang lebih sekitar tiga harian ini Bawajan gak selesai-selesai. Selalu aja gagal. Nah, sebenernya apa sih grafik angel itu? Jadi, grafik angel itu singkatan dari Almos Native Graphic Layer Engine. Nah, grafik angel ini berubah grafik Open GLS versi 2.0 atau Open GLS versi 3.0 Itu ke render DirectX 9 atau render Vulkan Jum. Nah, render jenis ini adalah render Open GLS berkinerja tinggi. Jadi cuma device-device yang punya GPU tinggi yang mampu ngerender grafik model kayak gini. Nah, rata-rata user game itu pengen punya grafik tingkat atas biar pengalaman bermain gamenya itu lebih memuaskan kan? Nah, render angel juga itu salah satu render yang bisa stabil di 60 fps. Meski gambar ataupun visual dari sebuah game itu benar-benar full effect. Tapi untuk device-device tipe low-end, itu mungkin bakalan ngos-ngosan ya. Kalau misalkan suruh ngerender grafik jenis ini. Jadi, mohon bersabar. Sebenernya, untuk render angel itu sudah selesai dan udah bawa jenis tes juga. Hasilnya itu lumayan. Tapi untuk beberapa device itu mungkin bakalan koit. Ya mungkin, nanti bakalan bawa jenis share. Sekarang kita kembali lagi ke Magic Week versi terbaru. Untuk linknya silahkan kalian download aja di kolom deskripsi. Dan untuk user yang udah beli Magic VIP, kalian download juga linknya ada di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita pasang aplikasi Breven. Nah, aplikasi Breven juga ada di kolom deskripsi. Tinggal kalian download aja. Nah, sekarang kita pasang. Kemudian kita tutup. Jangan dulu dibuka. Nah, sekarang kita ekstrak file Magic Week. Kita ekstrak aja seperti biasa. Nah, kalau misalkan sudah selesai. Hasil ekstraknya itu kita pindahkan ke memori internal di luar folder. Ingat ya, di luar. Jangan di dalam. Nah, selanjutnya kita ubah namanya. Nah, kita hapus angkanya aja. Jadi, kita sisain Magic Week. Nah, untuk Magic Week VIP itu tinggal Magic Strip. Tweet Strip VIP. Nah, untuk perbedaannya itu hanya dari tuner aja. Kalau misalkan yang Magic Tweet yang biasa itu isinya cuma ada 3. Nah, disini isinya adalah Angel, terus Open GLS, dan SKIA GL. Tapi untuk Magic Tweet yang VIP itu isinya banyak banget, Jom. Jadi, kalian tinggal pilih aja. Pengen render yang mana, yang lebih stabil yang mana. Kalian bisa coba satu per satu. Nah, sebenarnya file yang ada di folder tuner ini nggak berbahaya ke HP Android kalian, Jom. Nggak akan bikin error, dan nggak akan bikin akun game kalian itu dibanet, Jom. Sekarang, kita pasang Magic Tweet-nya, Jom. Pertama, kita buka aplikasi Breven. Kemudian, kita pencet Accept. Bukan channel, ya. Kita geser ke kanan, kemudian kita klik Launch Breven. Nah, kalau misalkan HP Android kalian belum di-root, kalian klik aja Developer. Kemudian, geser ke bawah, dan aktifkan Debug melalui jaringan. Kita klik OK. Kemudian, kita kembali. Nah, kita pilih lagi yang ADB. Kemudian, kita centang. Dan, kita tekan OK. Nanti, aplikasi Breven-nya bakalan terbuka. Kemudian, kita klik aja garis 3 di pojok kiri atas. Kemudian, pilih Exec Command. Nah, di bagian menu ini, kita klik dulu. Kemudian, kita pindah lagi ke Magic Tweak-nya, Jom. Oke, kita klik aja folder Magic Tweak. Kemudian, kita pilih Tuner. Nah, di sini kalian pilih pengen render yang mana. Di sini, topiknya tentang SKIA-GL. Nah, untuk jalur di atas, kita klik. Kemudian, kita pindah lagi ke aplikasi Breven. Nah, di sini kita ketik SH, spasi. Kemudian, pastikan jalur yang tadi kita copy. Nah, kemudian, kita kasih garis miring dan kita ketik nama gamenya. Nah, selanjutnya, kita tekan aja Enter atau kita jalankan. Nah, tunggu proses sampai selesai. Jangan ditutup ataupun jangan keluar dari aplikasinya. Kalau misalkan sudah muncul tulisan sukses, artinya sudah berhasil. Tapi, kalau misalkan tulisannya error to compile, berarti OS yang kalian pakai itu nggak support pakai config. Nah, selanjutnya, di Magic Tweak, kita tekan kembali. Kemudian, kita copy lagi jalur yang ada di atas. Nah, kita jalankan tweak utamanya, Jom. Bang, nggak pakai tweak utama nggak apa-apa, kan? Ya, nggak apa-apa. Ya, sebenarnya itu pilihan kalian. Bang Ojamah selalu pakai. Nah, kemudian, kita pastikan aja. Kemudian, kita ketik Magic Strip Performance dan kita jalankan. Ingat ya, jangan ditutup. Kalau misalkan aplikasi Brevennya tertutup sendiri, artinya tweaknya sudah berjalan. Nah, kalau misalkan kalian pengen menghapus ataupun uninstall, kalian jalankan aja. Di situ ada dua file, yaitu reset tuner, itu buat menghapus config atau menghapus file tuner. Dan yang satu lagi, uninstaller, itu buat menghapus tweak utama. Oke, kalau misalkan HP Android kalian sudah diroot, cara jalaninnya itu sama aja seperti HP Android yang belum diroot, yaitu menggunakan aplikasi Breven. Banyak yang komentar, Bang, pakai aplikasi Qt bisa apa nggak? Nggak disarankan. Soalnya, Magic Tweak itu string khusus untuk Breven. Nah, cuma buat HP Android yang sudah diroot, di sini ada tambahannya, yaitu Magic Boots. Kalian download aja di kolom deskripsi. Nah, Magic Boots ini sudah support Kernel Su, sudah support Magic Delta, terus Magic Manager versi terbaru. Dan jangan lupa, kalian install juga Busybox. Soalnya, Magic Boots ini membutuhkan Busybox versi terbaru. Untuk list game dari Magic Tweak, itu bisa kalian lihat di folder Magic Tweaknya, di situ ada 25 konfig game online yang bisa kalian mainkan. Dan konfig ini bisa kalian timpa sama konfig game lain. Cuma untuk Magic Tweak versi 3.9, atau mungkin Magic Tweak versi terbaru, itu nggak akan ada penambahan game lagi. Soalnya Magic Tweak itu dikompres, biar ukurannya itu nggak lebih dari 1 MB. Dan kalau misalkan Bang Ojan tambah game lagi, ya Bang Ojan malah nggak fokus sama kode-kodenya, dan Magic Tweak jadi error. Soalnya, edit kode-kode sebanyak ini butuh tingkat fokus yang tinggi, biar nggak error ke HP Android kalian, Jum. Sedangkan Bang Ojan nyusuk, Tara, ngopi Tara. Nah, mungkin untuk versi yang selanjutnya, itu Bang Ojan hanya menambahkan beberapa fitur, atau beberapa perubahan aja, biar lebih maksimal. Kalian pakai Magic Tweak aja, Bang Ojan udah seneng banget, Jum. Soalnya file yang Bang Ojan build siang malem, itu ada manfaatnya buat kalian. Ya, meski banyak banget user yang bilang Magic Tweak itu fake, kode-kodenya nggak jelas cuma buat dapetin cuan aja, ya Bang Ojan mah bodoh amat sama butuh hijau model kayak gitu, Jum. Kode sumber sama thread resmi-nya sudah Bang Ojan taruh di deskripsi, tinggal dibaca doang, terus tinggal dibandingin sama kode Magic Tweak, simpel kan? Oh iya, disini untuk Magic Tweaknya itu jangan digabungin sama string yang lain, entah itu string A, B, C, pokoknya Magic Tweak itu bukan sebuah, set prop yang bisa dikombo, jadi dia itu solo, Jum. Dan untuk HP Android yang memang udah di root, setelah memasang Magic Boots itu mengalami break, error, atau mungkin beberapa fitur tiba-tiba nggak aktif, ada kemungkinan kode yang ada di modul Magic Boots itu nggak support di HP Android kalian, Jum. Jadi, ya, 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 pasrah.